Tolak Ferdis Sambo, Hotman Paris pilih bela Ijen Teddy Minahasa yang tersandung kasus narkoba. Sempat heboh, Hotman Paris mengaku diminta jadi kuasa hukum Ferdis Sambo, namun permintaan itu ditolak. Kini Hotman Paris menjadi kuasa hukum dari Ijen Teddy Minahasa yang tersangkut kasus dugaan peredaran narkoba. Hotman Paris pun bersuara mengapa kini mau membela Ijen Teddy Minahasa. Hotman Paris Hutapea menjelaskan alasan Ijen Teddy Minahasa menunjuk dirinya sebagai kuasa hukum menggantikan Henry Yosodiningrat per Senin 24 Oktober 2022. Hotman Paris menyebut Teddy Minahasa menunjuk dirinya lantaran ia dianggap sosok yang bisa dipercaya dan memiliki pengaruh yang besar di publik. Hotman menjelaskan, mulai Senin 24 Oktober, ia sudah resmi bertugas sebagai kuasa hukum dari Teddy Minahasa yang menggantikan kuasa hukum sebelumnya Henry Yosodiningrat. Terkait tugas pertamanya hari ini, Hotman mengaku belum bisa menjelaskannya secara detail, karena sampai saat ini ia belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari kliennya itu. Kata Hotman Paris, sejatinya penunjukkan dirinya untuk menjadi kuasa hukum Ijen Paul Teddy Minahasa sudah diminta sejak awal kasus mencuat. Hanya saja saat itu, Hotman Paris masih melangsungkan acara di Bali, sehingga belum dapat menjawab apa yang menjadi permintaan kliennya itu. Hotman Paris menyebut, persetujuan dirinya menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa baru dijawabnya pada Sabtu kemarin. Bahkan kabarnya, saat ini surat kuasa dari Teddy Minahasa sudah ditandatangani dan akan diserahkan dalam waktu dekat. Kendati begitu, Hotman belum bisa menjabarkan lebih detail soal penanganan kasus yang menjerat Ijen Teddy Minahasa. Sebab sejauh ini, pengacara kondang itu mengaku belum dapat bertemu dengan kliennya karena masih dalam perjalanan menuju Jakarta. Penunjukkan Hotman Paris sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa disebut sekaligus menggantikan posisi kuasa hukum sebelumnya yakni Henry Yosodi Ningrat. Namun, saat Tribunews.com mencoba menghubungi Henry Yosodi Ningrat, yang bersangkutan belum memberikan jawaban perihal tersebut. Akan tetapi, Hotman Paris menyatakan dirinya akan menggantikan Henry Yosodi Ningrat sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa. Pengacara kondang Hotman Paris ungkap alasan menolak penawaran pihak Teddy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai penasehat hukum kasus pembunuhan Brigadijek. Sebelumnya, Hotman Paris mengaku tidak bisa tidur selama tiga hari setelah mendapat tawaran dari pihak Teddy Sambo. Setelah tiga hari tak bisa tidur, Hotman Paris memilih menolak tawaran dari pihak Teddy Sambo. Hal tersebut diambil, lataran Hotman Paris harus bersikap netral, sesuai dengan program acara yang saat ini dia jalani. Selain mengungkapkan alasan menolak tawaran, Hotman Paris ternyata memiliki satu celah untuk bisa meringankan hukuman Teddy Sambo dan Putri Chandrawati. Hal inilah yang mungkin membuat pihak Teddy Sambo menginginkan Hotman Paris menjadi penasehat hukum mereka. Menurut Hotman Paris, ada celah di mana kasus Teddy Sambo bisa ringan menjadi kasus pembunuhan spontan, bukan pembunuhan berencana.